Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang kedua, maraknya deklarasi FVI di berbagai daerah Ini menunjukkan bahwa FVI diterima oleh masyarakat Dan diterima oleh semua lapisan masyarakat Dan ini satu hal yang luar biasa sekali Karena FVI tidak hanya fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan Tapi FVI juga berkaitan dengan hal-hal sosial Ya jelas, jadi untuk masalah perbedaan FVI yang baru dan FVI yang lama Ini ada beberapa perbedaan Yang pertama, yang paling menonjol adalah dari segi visi-misinya FVI saat ini bernama Front Persaudaraan Islam Sebagaimana dengan sesuai dengan namanya Persaudaraan Ini menunjukkan FVI ini mengedepankan uhwah dan persatuan Dan yang lebih menonjolnya lagi, berbeda dalam strategi perjuangan Yang pertama, FVI memiliki visi-misi yaitu Belak agama dan negara Kemudian dakwah dan pendidikan Kemudian penegakan hukum dan ham Kemanusiaan dan penanggulan bencana Dan pengembangan media yang jujur dan amanah Walaupun memang kita tetap dalam bingkai Amar ma'ruf nahi munkah Tidak menghilangkan itu sebagai simbol perjuangan dari FVI yang baru ini Nah kemudian ada pun pengurus FVI ini Pengurus FVI yang baru ini Mereka memang ada yang baru Dan ada juga yang memang yang senior, yang lama Yang baru kita ambil dari daerah Kita ditaikan ke pusat Karena memang FVI ini punya kader di berbagai daerah Yang menjadi basic product pesantren Dan dari kader terbaik itulah Kita ambil ke pusat untuk meneruskan perjuangan di FVI yang baru ini Saat ini kita lebih fokus untuk pembenahan internal terlebih dahulu Kemudian untuk perapian soft di FVI Di internal yang baru ini Soal nanti kita mendaftar atau tidak mendaftar Kita bisa mesyawarahkan di kemudian hari Yang jelas bahwa pembentukan suatu organisasi Ini tadi dijamin oleh undang-undang Dijamin oleh konstitusi Sehingga siapapun boleh mendidikan organisasi ini Ada pun pendaftaran ini Sifatnya adalah sebagai sukarela Jadi ke depan kita Apakah akan berdaftar atau tidak Nanti hasil musyawarah dari tingkat DPP FVI Ya, karena kita kan Tadi di awal dikatakan Bahwa kita memiliki visi-visi yang baru Yang fokus Kalau kita bisa simpulkan Dalam tiga medan jua Yang pertama dakwa Yang kedua pendidikan Yang ketiga kemanusiaan Yang kita akan tojolkan saat ini adalah Di bidang kemanusiaan dan pendidikannya Sehingga Yang dulunya FVI memang selalu kental Kaitannya dengan Nahimunkar Nah, kita akan fokus di bidang kemanusiaan Dan Alhamdulillah Di FVI yang baru ini Front Persaudaraan Islam Kita sudah membantu Baik di dalam negeri Sampai ke internasional Sampai kita mengirim bantuan ke Gaza Tersama Front Persaudaraan Islam Jadi, ruh perjuangan ini Tidak mati Kita akan terus berjuang Sesuai dengan kadar kemampuan kita Dan sesuai dengan Tufoksi kerja Di FVI yang baru Sesuai dengan ADART Di FVI yang baru ini Terima kasih